Akibat menabrak seekor kerbau, loko, depan kereta penataran lepas dari bantalan rel dan kereta jurusan Blitar Surabaya ini terhenti setelah menabrak pagar pabrik rokok bentul. Tujuh penumpang yang terluka dilarikan keres Usaiful Anwar Malang, sedangkan asisten masinis Sudarsono yang terjepit di ruang mesin dievakuasi petugas. Namun evakuasi sulit dilakukan karena tidak adanya alat berat ditambah lagi kerumunan ratusan warga di lokasi kejadian. Masinis kereta api Dwi Ajar yang terluka parah juga dilarikan keres Usaiful Anwar. Sementara itu bangkai lokomotif masih belum dievakuasi karena menunggu alat berat yang didatangkan dari Solo. Akibat kejadian ini beberapa keberangkatan kereta api jalur Surabaya Blitar, Surabaya Jember, dan Malang Banyuwangi terhambat beberapa jam. Sedangkan perjalanan kereta api yang melalui jalur kilometer 40 Singosari, Malang ditutup. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwang Syah melaporkan.